Halo sahabat-sahabat, welcome back to The Project YouTube channel, lagi sama Reysha. Kali ini Reysha akan mereview salah satu produk Toyota Project dan juga kita bakal langsung tutorial pemasangan untuk produk yang lagi saya pesan buat Toyota Innova Zenix yang tipe G. Nih sahabat-sahabat, dalam kebetulan Reysha lagi pasang aksesoris side mirror LED sequential untuk Innova Zenix tipe G, karena kalau misalnya kita tahu bahwa standar lampu di kaca spion di Toyota Innova Zenix ini nyalanya hanya kedap-kedip doang, tapi berkat aksesoris atau project LED sequential side mirror ini lampu sen di kaca spion mobil Innova Zenix ini akan berubah menjadi running atau berjalan yang pastinya bakal jadi makin sporty dan keren banget. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial dan juga reviewnya, Reysha juga mau kasih tahu ini packaging untuk produk side mirror LED sequential untuk mobil Toyota Innova Zenix-nya itu seperti ini. Jadi kalian itu harus match-nya sebelum beli mendapatkan packaging seperti ini agar kalian itu dipastikan mendapatkan produk original dari Oto Project. Nah, untuk produknya sendiri di atas ini sudah ada logo Oto Project-nya dan di bawah sini ada gambar LED sequential-nya, ada tulisan side mirror LED sequential. Nah, dan kemudian di sini itu ada kelebihan-kelebihan dari produknya dan pastinya ada tulisan bikin mobil Oto keren. Nah, langsung aja ya kita unboxing dulu kalian kalau misalnya beli itu bakal dapat apa aja. Ini kita buka dulu produknya. Nah, karena si LED sequential untuk Toyota Innova Zenix ini dan juga untuk mobil-mobil lainnya itu udah plug and play, jadi nggak pakai potong-potong kabel sama sekali. Produknya itu cuma kayak gini doang nih sahabat Oto. Tuh, nih ya. Ini Reysha taruh dulu di belakang supaya nggak ribet. Jadi, kalian akan dapat satu pasang, satu set pengganti lampu di kaca spionnya. Ini ada plastiknya juga, jadi dipastikan barangnya itu nggak bakal lecet-lecet ataupun tergores. Jadi, aman banget. Dan juga untuk di bagian lampunya ini juga ada pelindung plastiknya. Nah, kalian tuh juga nggak perlu khawatir ini bakal kebalik-balik, karena di belakangnya ini udah ada indikatornya nih. Tuh, ada tulisan L-nya, yaitu untuk yang bagian kiri dan satu lagi untuk yang bagian kanan. Dan juga pastikan ada emboss auto-project-nya. Nah, ini dia sahabat Oto untuk LED sequential side mirror buat Toyota Innova Zenix. Nah, itu ada warna-warna smoke-nya gitu yang pastinya jadi bikin tampilan mobil kalian itu jadi makanya sporty juga ya, karena ada aksen smoke-nya ini. Nah, langsung aja yuk, kita kasih dulu ke mekaniknya untuk dipasangin di Toyota Innova Zenix-nya. Nah, sahabat Oto, sebabnya saya udah ada mekanik kita yang paling ganteng nih ya, Kak Mukulis. Silahkan Kak Mukulis ini kebalik, Kak. Iya, Kak Mukulis. Side mirror LED sequential ini bakal dipasangin di Toyota Innova Zenix-nya. Jadi, kita kebalik lagi, udah dipasangin, nanti kita bakal review untuk produknya. Makanya say itulah terus. Sekarang, saya akan memasang side mirror LED sequential untuk mobil Zenix. Untuk pemasangannya, pertama kita lepas angkornya ini dulu. Setelah kita lepas, kita lepas dua baut yang ada di sini. Setelah itu, kita lepas safar bagian sini. Untuk melepas dan jangan. Kita tinggal paham bagiannya, karena ini sudah plug and plug. Setelah itu, kita lepas sarketnya. Dan ini yang baru kayak gini ya. kita tinggal paham kerjanya karena ini sudah plug and play sudah kencang, kita tutup dengan kar yang tadi karat bewaannya itu kita pasang kita pasang boner kembali kita pasang kaparnya kita pasang kaparnya soalnya kita coba hidupkan apakah berhasil? berhasil ya guys nah sahabat otot tadi sudah lihat dong tutorial pengasangan si aksesoris LED sitener sequential untuk Toyota Innova Zenix tadi seperti saya info kan kalau misalnya aksesoris ini adalah plug and play tanpa potong-potong kabel alias sudah socket to socket sebelumnya saya mau kasih tau lihat dulu nih kalau misalnya ini adalah ke lampu di kaca spion mobil Toyota Innova Zenix kalau belum pakai aksesorisnya Auto Project bisa dilihat ya ini tuh cuma kedap-kedip aja menyalanya nah langsung aja kita ke sebelah kanan kita lihat aksesoris LED sitener sequential yang sudah dipasangin di Toyota Innova Zenix tadaaa ini bisa dilihat ya yang pertama adalah dia menyalain gak kedap-kedip doang tapi dia berjalan atau running tuh ini dari kiri langsung ke kanan dan ada aksen warna smoke black nya untuk lampunya jadi gak bening jadi bisa dilihat ya warnanya warna lampu kuningnya itu bener-bener jadi stand out banget dan juga yang pastinya ada aksen sporty dan juga gagah dari warna si smoke black nya ini dan juga tadi yang saya bilang ini ini udah fit size banget sama ukuran bawaan kaca spion si Toyota Innova Zenix jadi gak ada celah-celahnya jadi sudah fit size banget dan juga ini dia gak gak kebesaran sama sekali gak kekecilan sama sekali jadi sudah fit size kalori lagi ya dan juga tadi saya mau ngulang lagi nih kalau misalnya aksesoris LED sitener sequential ini tidak potong-potong kabel alias sudah plug and play jadi sudah soket to soket dengan soket bawaan dari Toyota Innova Zenix G nya sendiri nah ini dia LED sitener sequential yang menurutnya bener-bener bikin penampilan Toyota Innova Zenix karena itu makin gampang makin cakep dan juga pasti makin stylish nah itu dia sahabat Toto review singkat dan juga tutorial pemasangan untuk aksesoris LED sitener sequential dari Autoproject buat Toyota Innova Zenix tipe yang G nah buat sahabat Toto kalau misalnya mau pasang aksesoris ini juga bisa langsung cek aja di seluruh toko variasi terdekat di kota kalian karena aksesoris Autoproject itu sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia ataupun kalau misalnya kalian di Jakarta bisa langsung datang aja nih ke Autoproject Garage lokasinya dari Rukos Desper Blok I8 Cengkara yang Jakarta Barat ataupun kalian juga bisa cek di kamus kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBli dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga social media kita semua at Autoproject dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Autoproject dan segitu aja video kali ini semoga video ini membantu kalian untuk memodifikasi mobil kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya Autoproject bikin mobil auto keren Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax